Intro Oke hari ini aku mau make over kamar anak aku Ini adalah kamar anak aku yang memang belum pernah ditempatin Luas kamar 3x3,5 meter Posisi kasur disini, nakas, lemari, dan pintu disini Kita akan menata ulang seperti ini nanti tempatnya Langkah pertama kita akan memilih warna cat dindingnya Karena ini kamar anakku, aku akan minta anakku untuk memilih warna cat dindingnya yang dia mau warna apa Lalu step selanjutnya adalah sortir barang-barang yang sekiranya tidak perlu Ya kita gak usah masukin lagi ke kamar itu yang perlu kita tetap pakai Selanjutnya kita akan beli barang-barang dekorasi untuk kamar anakku Lalu kita akan bereskan furniture-nya menata ulang Dan dilanjutkan dengan memasang dekorasi yang sudah dibeli Wall dekor ataupun dekorasi-dekorasi lainnya untuk kamar anak laki-lakiku Dan step yang terakhir kita akan bersih-bersih dan mengganti spray-nya dengan spray yang baru Oke kita lanjut ke step yang pertama yaitu memilih warna cat dindingnya Ini adalah katalog warna cat dinding nippon spotless Aku minta anakku untuk memilih warnanya Dan anakku sudah menentukan nih warna yang dipilih adalah hijau keabuan Aku memilih cat nippon spotless untuk kamar anak-anakku Karena memang selain tidak berbau dia juga anti noda Jadi misalnya kalau kena noda-noda atau ketumpahan apa Nah kita bisa lap aja nodanya hilang Lanjut aku ke mitra 10 untuk cari catnya Ini dia catnya aku sudah ketemu Memang harganya agak mahal Tapi kalau lihat manfaatnya untuk kamar anak dia anti noda Kayaknya ini penting dan worth it untuk dibeli Nah sekarang kita akan mulai ngecat ya Catnya dicampur dengan sedikit air supaya tidak terlalu kental Untuk mengecat aku dibantu oleh pak tukang Rencananya kita akan cat 2 bidang di dalam kamar anakku ini Terima kasih telah menonton! Yang satu sisi sudah selesai dicat Ini masih basah ya Kita tinggal nunggu kering Dan lanjut kita cat satu sisi lagi Satu kaleng cat 2,5 liter itu cukup untuk dua sisi kamar Dan masih ada sisa sedikit catnya Nah barang belanja dekorasi anak sudah sampai Semua link belanjaan dekorasi anak ini ada di video Shopee Haul aku Untuk kamar anak aku ini aku ada beli rak Dan ini juga aku beli lampu tidur Berbentuk cinema letterbox Ada juga wall dekor islami Wall sticker glow in the dark Dan juga hook atau gantungan untuk baju atau tas Dan lain-lain yang pastinya murah-murah semua Oke catnya sudah kering Kita lanjut bereskan dan menata ulang furniture-nya Lanjut kita masuk ke step memasang dekorasi Ini kita menempel wall sticker glow in the dark Cara pasangnya seperti ini Ditempel lalu dilap dengan lap kering Agar stickernya menempel dengan sempurna Selanjutnya kita mau memasang rak gantung Jadi dindingnya dibor dulu Supaya tidak pecah atau retak Lalu dimasukkan fissure Dan kemudian dimasukkan bautnya Dengan cara diputer Lanjut kita gantung lampu tidurnya Untuk pemasangan ambalan juga sama Kita bor dulu dindingnya Lalu masukkan fissure-nya Kemudian kita masukkan bautnya Dengan cara diputar Selanjutnya kita akan menemukan fissure-nya Selanjutnya kita memasang hook Atau gantungan baju atau tas ini Gantungannya sudah terdapat baut yang menempel Jadi kita tinggal Masukkan aja dengan cara diputar Gantungan bajunya seperti ini Kemudian kita menggantung rak hot wheel Atau rak mobilan Dan dibantu anakku menata mobil-mobilannya Di rak hot wheel tersebut Kemarin aku juga sempat beli stiker cermin Ini untuk di kamar anakku juga Karena aku tidak mau pakai cermin atau kaca Takut pecah Jadi aku beli stiker cermin ini Ternyata hasilnya bagus setelah dipasang Kita dapat menata sesuai selera kita Lanjut aku mau pajang juga Hasil gambar anakku disini Biar anakku makin semangat lagi menggambarnya Dan kita akan menempel dengan double tip Ini dekorasi dinding awan-awanan dari bahan kayu Cukup ditempel dengan double tip saja Ternyata nakas yang lama ini Sudah hancur bagian atasnya Seperti ini pecah-pecah Aku tidak tahu kenapa Dan aku juga belum sempat membeli kertas shift Untuk menggantinya Jadi aku kepikiran untuk menutupinya Dengan rumput sintetis Sisa dari aku renovasi teras kemarin Jadi si rumput sintetis ini Aku mau gunting Sesuai dengan ukuran alas nakas ini Untuk menutupi pecah-pecah tadi Selanjutnya step terakhir Aku memasang spray Dan lanjut bersih-bersih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!